Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Kembali lagi di WMN Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk anda. Inilah WMN News. Berita pertama kami awali dengan WMN Al-Wasliah menjalin kerjasama dengan PT Mayawana Persada. Kerjasama yang dijalin yaitu dalam bidang perekrutan tenaga kerja, magang dan implementasi kampus merdeka. WMN Al-Wasliah menjalin kerjasama dengan PT Mayawana Persada. Kerjasama ini dimulai dengan ditanda tanganinya Memorandum of Understanding atau MOU antara WMN Al-Wasliah dengan PT Mayawana Persada. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Salim Siregar WMN Al-Wasliah pada hari Selasa 11 Oktober 2022. Kerjasama yang dijalin yaitu dalam bidang perekrutan tenaga kerja, magang dan juga implementasi kampus merdeka. Rektor WMN Al-Wasliah yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Wakil Rektor 2 WMN Al-Wasliah mengatakan bahwa kerjasama merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Mengingat adanya program kampus merdeka yang mengharuskan pergeruan tinggi untuk berkolaborasi dengan banyak instansi. Beliau berharap nantinya kerjasama ini akan tetap berlanjut dan membawa dampak baik bagi kedua belah pihak. HRDPT Mayawana Persada mengatakan bahwa mereka memiliki target untuk dapat menjalin kerjasama dengan seluruh pergeruan tinggi yang ada di Indonesia. Ya jadi kita ada kerjasama di UMN Al-Wasliah, kita ada program magang, kemudian kampus merdeka dan juga proses perekrutan tenaga kerja. Ya tentu kita berharap kerjasama ini tidak hanya sampai di sini, tapi kita ingin ada berkesinambungan dan berkelanjutan ya. Kita bisa setiap tahun bisa ke sini, kita bisa saling kerjasama untuk proses magang, perekrutan dan juga mendukung program pemerintah yaitu kampus merdeka. Setelah penandatanganan MOU, PT Mayawana Persada juga melaksanakan rekrutmen tenaga kerja di UMN Al-Wasliah. Calon tenaga kerja ini bukan hanya berasal dari UMN Al-Wasliah saja, tapi juga dari berbagai pergeruan tinggi yang ada di Indonesia. Nantinya calon tenaga kerja akan melaksanakan ujian psikotest dan juga wawancara. Ya pertama kita akan membuka lowongan di iklan ya, jadi tahapan pertama adalah kandidat mengirimkan email ke kita dengan beberapa persyaratan yang sudah kita tentukan, kemudian setelah itu kita adakan psikotest ya, kemudian ada sisi interview, dan setelah itu kita ada offering letter dan akan lanjut ke tahapan-tahapan berikutnya. Sebelum tahap wawancara dan psikotest dimulai, tim dari PT Mayawana Persada menjelaskan terlebih dahulu mengenai company profile, syarat dan ketentuan yang harus diikuti oleh calon tenaga kerja jika nantinya terpilih, dan juga fasilitasi yang disediakan. Salah satu calon tenaga kerja mengatakan bahwa beliau sangat tertarik untuk bekerja di PT Mayawana Persada. Beliau telah mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk mengikuti tahap wawancara dan psikotest kali ini. Terutama untuk psikotest, sering-sering lihat contoh soal, karena memang banyak kita bisa searching di website. Kemudian untuk interview, kita harus persiapkan ilmunya lah, berkaitan tentang dengan perusahaan yang bersangkutan yang akan kita jalani. Menurut saya, untuk PT Mayawana ini bagus ya, karena prospek kerja ke depannya juga berkembang. Harapannya yang pasti lulus, bisa mengikuti development programnya, bisa juga berangkat ke Kalimantan. PT Mayawana Persada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang hutan tanaman industri di Kalimantan Barat. Jadi, setanaman utama yang kembangkan yaitu akasia. Saat ini PT Mayawana Persada telah memiliki industri playwood. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Rifqi Kusuma, UMN Channel, menggabarkan. Selanjutnya, Iqda Wilayah 1 Sumatra Utara melaksanakan Rapat Kerja dan Seminar Nasional Pendidikan. Kegiatan kali ini membahas tentang kurikulum merdeka dan peningkatan guru dan dosen di lingkungan Al-Wasliyah. Ikatan Guru dan Dosen Al-Wasliyah atau Iqda mengadakan Rapat Kerja Tahun 2022 di Hotel Madani pada tanggal 8 Oktober 2022. Rapat kerja hari ini dihadiri oleh guru dan dosen dari 11 kabupaten kota yang ada di Sumatra Utara. Turut hadir juga Ketua Pengurus Wilayah Al-Wasliyah Sumatra Utara, Ketua PP Iqda, dan Sekjen PP Iqda. Rapat kerja kali ini membahas kurikulum merdeka serta peningkatan guru dan dosen di lingkungan Al-Wasliyah. Dalam kata sambutannya, Ketua Pengurus Wilayah Al-Wasliyah Sumatra Utara menyampaikan bahwa Iqda dapat menyusun rencana program yang diputuskan dalam musyawarah kerja dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi terkini. Saya kira setiap guru dan dosen kita setiap waktu mesti terus meningkatkan kompetensinya. Kompetensi itu kapasitasnya, kualitasnya, dan itu hanya bisa diperoleh dengan pelatihan, diklat, kemudian seminar-seminar, termasuk juga rapat kerja ini. Saya kira ini kan bagian dari cara guru-guru kita untuk mengkonsolidasikan organisasi dan dirinya, saling sharing informasi soal kondisi di daerah masing-masing, dan itu yang kemudian kita harapkan guru-guru dan dosen-dosen kita ke depan, secara kompetensi dia punya cukup, kemudian secara relasi juga hubungan eksternalnya juga terjalin dengan baik, baik, ditamping itu tentu, ini kan pengalaman ya, bagi guru-guru yang barangkali belum punya pengalaman eksternal, ini sarana untuk menambah pengalaman baru. Ibu Dr. Haji Ahasnil Aida Nasution MA selaku Ketua Panitia mengatakan, bahwa tujuan dilaksanakannya rapat kerja ini antara lain membuat rekomendasi yang nantinya akan ditujukan ke pihak internal, serta bagaimana mekanisme kerja yang dilaksanakan pimpinan wilayah Iqda untuk masa periode ini. Di samping rapat kerja wilayah, pengurus Iqda Sumatera Utara juga mengadakan seminar nasional pendidikan yang bertajuk implementasi kurikulum merdeka dan peningkatan kualitas guru dan dosen di lingkungan perguruan Al-Wasliah. Pertama, ini kita akan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kompetensi guru, agar guru-guru kita dimerasah atau di sekolah, khusus ini di Al-Wasliah bisa lebih berkemampuan untuk mendidih lebih baik. Kemudian untuk dosen, kita juga karena sekarang ini sudah ada kurikulum kampus merdeka, ya diharapkan dosen-dosen di Al-Wasliah juga bisa melaksanakan pembelajarannya lebih baik, perkuliannya lebih baik lagi. Itu warangkali prioritas terutama yang akan kita laksanakan, terkait dengan itu akan kita laksanakan pelatihan dan pembimbingan bagi guru dan dosen Al-Wasliah. Bapak Marjuan LCMA selaku pembicara pada seminar ini dan juga Ketua Pengurus Pusat Iqda berharap bahwa apapun kurikulumnya, guru dan dosen yang mengikuti raker dan seminar dapat meningkatkan kemampuan dan potensi guru yang berfokus pada pendidikan karakter. Saya berpesan untuk diri saya sendiri bahwa langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan ataupun kompetensi guru di lingkungan Al-Wasliah, yang pertama saya lebih terfokus kepada pendidikan karakter. Bagaimana Al-Quran juga mengingatkan kita bahwa yang kita cetak, yang kita didik adalah karakternya. Maka ketika dia berada di manapun, kalau karakter yang kita ciptakan adalah yang mahmudah, yang terpuji, maka walaupun dia besar di negeri barat, dia akan menjadi karakter yang mahmudah. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!